Sudah lebih dari 1 bulan saya menggunakan Realme 12 Pro Plus sebagai daily driver. Apakah kamera periscope-nya ini berfungsi selama 1 bulan terakhir ini? Dan bagaimana dengan keseluruhan aspek dari Realme 12 Pro Plus ini? Apakah saya puas? Yuk kita review Realme 12 Pro Plus 1 bulan pemakaian. Bye, Diri Gadget. Sebelum kita masuk ke pengelasannya, saya ingin kasih tahu harga terkininya terlebih dahulu. Untuk varian 8x256GB Realme 12 Pro Plus, sekarang per April 2024 ini dibandul dengan harga termurahnya, itu 5,1 juta di marketplace Tokopedia. Kalau ingin varian tertingginya, 12x512GB, itu dibandul dengan harga 6 juta. Ya ini turun harganya dibandingkan pada saat flash sale sekalipun ya. Jadi sudah tergolong lebih murah. Di rentan harga 5 jutaan sampai 6 jutaan, mungkin ini adalah mitrin satu-satunya. Yang menggunakan kamera periscope. Dan tidak kaleng-kaleng ya, untuk kamera periscope-nya juga memiliki resolusi yang cukup tinggi yaitu 64MP dan sudah mendukung OIS. Dibersamai dengan kamera utamanya yaitu 50MP dengan sensor IMX890 yang juga sudah mendukung OIS. Tapi sayangnya untuk kamera ultrawide-nya cuma 8MP. Kemudian untuk kamera selfie-nya ada di 32MP. Lalu saja kita masuk ke hasilnya, untuk kamera periscope ini benar-benar game changer banget. Jadi harga 5 jutaan, terutama untuk mitres. Karena teman-teman bisa mendapatkan hasil potret yang mungkin bisa dibilang di rentan 5-6 jutaan. Ini salah satu yang terbaik. Bahkan yang terbaik. Schemtone-nya itu benar ya. Kemudian ketika kita zoom ke 6 kali, which secara default juga sudah tersedia di viewfinder-nya. Ini juga masih cukup detail. 10 kali apabila pencahayaannya normal atau melimpa, ini juga masih tergolong detail. Bahkan sampai 20 kali apabila pencahayaannya cukup melimpa, itu juga cukup acceptable. Tapi kalau kita pixel pip, memang masih ada sedikit processing yang dilakukan di smartphone ini. Ini bedanya kamera periscope dengan kamera telephoto biasa. Kamera telephoto biasa itu biasanya digital zoom-nya itu cuma sampai 30 kali. Bahkan di iPhone 13 Pro Max itu digital zoom-nya cuma sampai 15 kali. Jadi keugulan dari kamera periscope itu lebih jauh potensi zoom-nya. Dan karena ini adalah kamera periscope, kemampuan zoom-nya itu bisa jadi alat bantu baca tulisan yang tidak terjangka oleh mata. Dan menurut kami untuk kemampuan zoom-nya yang menurut saya acceptable itu maksimalnya ada di 30 kali zoom. Untuk di atas itu, apalagi 120 kali, digital zoom-nya itu agak kurang usable jika di-post di sosial media. Untuk hasil kamera utamanya dengan sensor IMX890, ini juga gak kalah oke dari segi skin tone-nya. ISP6 Dragon menurut saya lebih matang ya ketimbang Mediatek yang kadang-kadang soft. Tapi di sini secara detail, kemudian secara dynamic range, ini juga cukup bersaing dengan kamera periscope-nya tadi. Tapi kalau kita melihat kamera ultrawide-nya yang cuma 8MP ya, ini bisa dibilang ya cukup jomblang ya. Favorit lensa saya di Realme 12 Pro Plus itu adalah kamera periscope-nya, itu yang pertama. Kemudian kamera utamanya, baru kamera ultrawide, kemudian diikuti kamera selfie-nya. Ya selfie-nya menurut saya, kalau untuk foto biasa, menurut saya processing-nya cukup bagus. Kadang-kadang kalau kita lihat di viewfinder, kamera selfie-nya itu kalau belum jadi hasilnya, itu hasilnya agak burih ya. Tapi kalau sudah jadi, itu processing di selfie-nya itu sudah terbilang cukup bagus. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, karena Realme 12 Pro Plus ini masuk dalam kategori mid-range, tapi secara hardware ya bisa dibilang seperti HP-HP flagship, yaitu kameranya periscope. Apa sih batasan atau limitasi yang ada di smartphone ini? Ya salah satunya adalah, kalau teman-teman menggunakan kamera periscope-nya dengan mode auto, dengan zoom yang sama, ternyata mode Pro-nya itu burih ya. Jadi ada processing di mode auto-nya, lebih bagus ya secara detail. Kemudian kalau teman-teman penasaran, apakah hasil nge-zoom untuk foto ataupun video itu sama? Ya ternyata tidak. Jelas foto itu biasanya kan post-processing, sedangkan video itu live processing. Ya hasilnya lebih bagus di fotonya ya, ketimbang di videonya apabila kita nge-zoom di jarak yang sama. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah, ketika kita mengambil foto, baik dengan kamera utama, kemudian kamera periscope-nya, itu ada sedikit waktu tunggu, yang kalian perlu sabar apabila hasilnya belum jadi, ya mungkin hasilnya biasa aja, tapi kalau sudah jadi, itu baru bagus. Kemudian yang selanjutnya, kadang-kadang pada saat kita menge-zoom, kadang-kadang di skenario tertentu justru tambah gelap ya. Untuk kemampuan video atau fotonya, ya perlu di-adjust aja exposure-nya. Kemudian jatatan selanjutnya, untuk transisi antar kameranya, ini agak kasar ya, kurang begitu semut. Ada patah-patahnya, jelas ini beda dengan pengalaman apabila kita menggunakan kamera flagship. Kemudian untuk autofocus-nya, di kamera periscope-nya, itu kadang-kadang hit and miss ya, ada hunting focus. Kemudian videonya, terutama untuk 4K 30fps, bahkan selfie-nya, itu sayangnya di Realme 12 Pro Plus ini, nggak begitu stabil. Dan untuk kamera selfie-nya, itu untuk video call di WhatsApp, itu agak buruk ya, kayak HP 2 jutaan. Untuk video malamnya juga lumayan clean ya. Si Realme 12 Pro Plus ini bisa pindah lensa juga ke ultrawide ataupun ke telephoto. Tapi saya saranin, nah turunkan exposure-nya ya. Kita zoom in. Kemudian untuk desainnya, Realme selalu menghadirkan desain yang anti-mainstream. Mereka juga menghadirkan desain yang ternama untuk membantu ngedesain smartphone mereka ya. Buat tes saya pribadi, saya ya biasa aja. Mungkin ada yang suka banget, ada juga yang nggak suka. Yang pasti saya suka dari Realme 12 Pro Plus itu adalah dari segi material yang digunakan. Dia nggak licin, terasa seperti vegan leather gitu. Kemudian smartphone-nya sendiri itu juga nggak melebar, lebih ke memanjang. Bahkan bagian bodi depan dan belakang itu curve ya. Jadi kalau dipegang itu terasa nyaman dan cukup tipis. Tapi dengan desain seperti ini ya, seperti mayoritas smartphone pada umumnya ya, biasanya memang tidak ada 3,5mm audio di puncak. Kemudian dari segi SIM tray ini cuma ada dual nano SIM, belum ada support microSD juga. Namun tidak dibaringi dengan build material yang cukup bagus ya, karena frame-nya memang terbuat dari plastik. Tapi kalau kita pegang bagian volume dan power button, itu tombolnya agak ogle ya. Kemudian untuk sektor layarnya, AMOLED 6,7 inti 120 Z Realme 12 Pro Plus ini menurut saya sudah cukup bagus ya, dari segi produksi warna, secara visual untuk nonton-nonton juga cukup puas. Apalagi kalau teman-teman mencari fingerprint di dalam layar, ini juga sudah ada. Salah satu komplain menurut saya so far selama kurang lebih 1 bulan ini, itu adalah kecerahan layarnya ya, yang kalau kita gunakan di luar ruangan, dia kurang begitu cerah ya. Kalau saya lihat di spek, memang dia maksimalnya cuma ada di 950 nits ya, tidak bisa sampai 1000 nits ke atas. Jadi untuk kecerahannya ini agak kurang ya, kalau kita bandingkan dengan smartphone yang lain. Dan untuk layar curve ini, mungkin PR-nya juga cari temperate gelasnya, itu juga agak sulit. Kemudian untuk software-nya, ini sudah menggunakan Realme UI berbasis Android ke-14. Selama penggunaan satu bulan terakhir ini, saya sudah mendapatkan beberapa kali software update. Realme UI ini bisa dibilang ya so-so lah, karena memang dari segi bloodware-nya terbilang cukup banyak, kurang begitu clean juga. Tapi secara experience juga menurut saya cukup ringan sih. Kalian bisa split screen, kemudian voting window, tapi memang secara default tidak semua aplikasi bisa split screen ya. Mungkin selain bloodware, ada satu lagi yang cukup deal breaker dari Realme UI ini, yaitu adalah update software-nya. Masa? Yang lain bisa 3-4 tahun, Realme 12 Pro Plus cuma 2 tahun update software. Ini sangat disayangkan ya. Di rentan harga 5 jutaan, update software Realme ini menurut saya paling terbelakang. Saya harap mereka minimal bisa 3 tahun, bahkan 4 tahun ya. Xiaomi aja di Xiaomi 13T itu bisa 4 tahun. Ayo Realme, mungkin bisa improve masalah update software-nya di versi mendatang. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, dapur pacunya menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, yang bersamai dengan RAM 8GB, kemudian internal storage-nya 256GB, tapi ada juga yang 512GB dan RAM-nya 12GB ya. Kemudian baterainya di 5000 mAh. Untuk skor AnTuTu-nya, dia bisa mendapatkan 500 ribu poin. Kemudian untuk benchmark yang lain, seperti Geekbench 6, ya bisa saya bilang 7S Gen 2 ini, di rentan harga 5-6 jutaan. Performanya itu paling mediocre, atau paling bawah urutannya. Ketimbang Vivo V30, kemudian Samsung Galaxy A55 5G, Poco X6 Pro, bahkan Xiaomi 13T. Kalau kalian pengen mendapatkan gambaran, ya seperti Snapdragon A778 5G sih. Tapi menurut saya masih lebih bagus di Snapdragon 778 5G. Karena sayangnya, Snapdragon 7S Gen 2 ini, itu yang garap adalah si Samsung ya. Jadi, menurut saya di skenario tertentu, memang agak panas. Terutama ketika teman-teman mengambil foto atau video dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun kalau untuk keperluan kasual biasa, seperti multitasking, pindah satu aplikasi ke aplikasi lain, ya memang sedikit ada loading, cuman menurut saya untuk kebanyakan orang, teman-teman bakal puas. Tapi kalau teman-teman mencari performa, terutama untuk bermain game, game AOV atau Mobile Legends ini, karena gamenya ringan, bisa rata di 60fps ya, AOV di Redmi 12 Pro Plus. Tapi kalau sudah Genshin Impact, saya cek di channel lain, ini potensinya agak kurang. Sehingga saya memutuskan untuk tidak menginstall Genshin Impact di Redmi 12 Pro Plus. Kemudian untuk kemampuan baterainya, dengan kapasitas 5000 mAh, ya menurut saya biasa saja ya. Karena saya bisa mendapatkan SOT sekitar 6 jam, kalau teman-teman memang penggunaannya ringan kesedang. Tapi kalau teman-teman memang menggunakan kameranya sering banget ya, maka dia bisa SOT-nya cuma sekitar 5 jam saja ya. Jadi ini tergantung habit dari penggunaan kalian ya. Tapi untungnya kecepatan chargingnya itu sudah mendukung 67W. Jadi dari 0 sampai 100 itu cuma butuh waktu kurang dari 50 menit. Kemudian untuk fitur-fiturnya, ya Ring 12 Pro Plus ini seperti smartphone 5 jutaan yang lain. Dia sudah menggunakan NFC, kemudian stereo speaker juga sudah ada. IP ratingnya cukup lumayan IP65. Dan juga sudah support 5G. Dan secara haptic feedback. Ya bisa saya bilang ini cukup enak ya ketika saya ngetik standar lah. Mungkin kalau teman-teman mencari AR Blaster, di sini tidak ada. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Kalau bisa saya kasih skor Realme 12 Pro Plus di rentan harga 5 jutaan, saya kasih skor 7,5 dari 10. Memang seperti apa yang saya sebutkan tadi, PR Realme 12 Pro Plus ini di rentan harga 5 jutaan. Itu lebih banyak ketimbang smartphone yang lain. Salah satu contohnya adalah, dari segi stabilisasi videonya, mereka belum stabil ya di 4G 30 fps. Kemudian di kamera selfie-nya. Bahkan software update-nya cuma 2 tahun. Yang lain bisa 3 sampai 4 tahun, dia cuma 2 tahun aja. Bahkan dari segi performanya, kalau teman-teman ngejar performa banget, dia justru di 5 jutaan paling rendah ya performanya. Tapi ya saya sadar, ini bukan main selling point utama dari Realme 12 Pro Plus. Karena di generasi-generasi sebelumnya, ya performa bukan jadi talent jualan utamanya. Mereka lebih menitik beratkan desain. Dan kali ini mereka membawa kamera periscope di kelas mid-range. Jadi itu tadi adalah review dari New Gadget soal Realme 12 Pro Plus. Kalau kalian suka dengan konten ini, monggo silahkan like. Kalau nggak suka, ya di dislike aja. Kalau pengen melihat review smartphone yang lain, bisa cek di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.